Tapi tetap dibalik mewahnya sebuah helm itu pasti ada sedikit kekurangan ya. Yang memang harus tetap kita bahas. Bukan hanya bagusnya terus, tapi tetap ada plus dan minus. Helm ini menurut gue lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama gue Y1DS. Di video kita kali ini, gue akan membahas helm yang memang terbilang baru ya. Bahkan di Indonesia itu juga baru hanya beberapa toko yang jual. Cuma memang permasalahan helm ini bukan untuk bisa dikatakan yang budget-budget rendah ya. Helm yang punya desain oke, rasanya oke. Walaupun dia helm dengan fitting Europe. Tapi menurut gue, karena gue dulu pernah merasakan ya. Tipe yang lamanya, itu enak banget. Gue bilang helm desain Eropa, fitting Eropa yang rasanya mendekati kenyamanan helm-helm Jepang. Ya ini dia helmnya yang akan kita bahas. Walaupun saat ini sih kalau gue bilang banyak ya. Helm-helm baru, desainnya juga baru. Tapi ya, hanya sekedar desain gitu. Tanpa ada sedikit yang aneh-aneh gitu. Nah kebetulan helm ini menawarkan sesuatu yang menurut gue lumayan unik gitu. Ditambah ketika lu beli helm ini, kelengkapannya luar biasa lengkap. Bisa dibilang kalau arai RX-7X Nakano ya. Bedanya arai helm ini tuh gak dapet hoodie aja sama topi. Selebihnya kayak tas, visor, kelengkapan-kelengkapan racing lainnya. Itu dapet semua. Harganya juga, ya begitulah gitu ya. Ada helm yang kayak kemarin pernah gue bahas tuh Alpinestar ya. Memang desainnya bagus, desainnya keren ya. Bentuknya juga, wah racing banget. Sayangnya menurut gue pribadi, ketika waktu itu gue tes, rasanya masih kurang lah ya. Kenapa gue bilang masih kurang? Karena gue jujur-jujuran disini kita gak ada endorse-endorsan. Gue lebih merasakan dari sebuah helm ya. Karena gue juga pure pemakai, bukan sekedar review dagang, review dagang gak. Gue disini lebih mengarahkan ke kawan-kawan. Bila mana mau mencari kenyamanan, helmnya yang seperti ini contohnya gitu. Tetap buat gue sih, kalau untuk feel ya, tanpa harus ada perubahan. Tanpa harus kita ngerasa, wah ini harus dirisai sini, ini harus dirubah ini. Menurut gue tetap helm dengan fitting Asia yang paling mantep. Itu udah paling begini nih. Tapi, ini ada helm Eropa yang memang desainnya lancip, rasanya juga ajip. Nah, cuman ya kembali lagi, harga gak bohong. Untuk harga ya, buat yang masih kayaknya malah itu lu pikirkan itu masalah kedua. Tapi menurut gue ini helm cakep. Helm ini bisa dibilang desain paling baru. Kalau di Jakarta baru ada sekitar tiga toko yang jual ya. Dan harganya, nantilah di belakang ya. Kita akan kasih tau ya. Helmnya apa? Ya, helmnya adalah sebuah nama binatang di dalam air. Yaitu helm apa? Ya, itu dia. Belut, bukan. Shark Helmet. Nah, ini Shark Helmet nih. Nah, ini helm Chris. Baru. Gue sangat mengidolakan helm ini. Dulu ya, ketika yang belum ada spoiler belakangnya gue pake. Pake helm yang itu, dan itu rasanya luar biasa. Keren banget. Eh, ada spoiler belakangnya. Nah, itu dia gue kurang begitu tertarik ya dengan spoiler yang super panjang ya. Jadi, apalagi ketika kita naik motor Matic. Itu tampilannya kurang gimana ya. Tapi buat kawan-kawan yang pake motor sport. Dan Matic-Matic yang gayanya sport. Helm ini emang keren banget. Karena desainnya itu serba lancip. Apalagi lu suka kena photoshoot. Ya, Sanmori atau segala macem. Ini helm keren banget. Nah, yang gue suka dari helm ini. Perubahannya banyak banget dibanding tipe sebelumnya ya. Baik dari ventilasi. Baik dari spoiler belakang. Ataupun dari sisi inner ya. Innernya juga banyak perubahan. Nah, kalau dari ventilasi. Ini yang paling gokil ya menurut gue ya. Ventilasinya itu dia ada kayak bisa flip up ya. Jadi, ketika lu kena downforce. Atau kena empasan angin dari samping. Itu dia mungkin bisa. Masih bisa. Gimana? Desainnya mungkin seperti itu ya. Dan desain dari spoiler belakangnya juga udah berubah total ya. Ada airflow-nya di sini. Dan ventilasi yang atasnya juga makin besar. Yang lama aja menurut gue segitu udah lumayan. Udah lumayan oke ya. Ini tambah gede lagi. Mungkin bisa dipakai untuk harian dan turing. Atau race sekalipun. Ini dia helm ya. Dengan desain yang serba lancip. Rada sedikit membulat. Dia berani tampil beda. Chin fan depannya berbeda. Karet depannya yang banyak bermasalah di tipe-tipe lama. Ini juga udah berbeda. Tapi untuk visor masih bisa pakai tipe yang lama. Karena desainnya masih tetap sama. Kita lihat helmnya ya. Mewah banget sih menurut gue nih. Ini helm dengan desain termewah. Untuk helm produksi masal menurut gue. Tapi tetap dibalik mewahnya sebuah helm itu pasti ada sedikit kekurangan ya. Yang memang harus tetap kita bahas. Bukan hanya bagusnya terus. Tapi tetap ada plus dan minus. Helm ini menurut gue lebih banyak plusnya. Plusnya apa? Dari plus desainnya ini. No debat lah kalau gue. Kalau shark ini buat desain yang terbaru gue salut. Keren. Keren banget ini helmnya. Nah untuk daleman juga udah oke banget ya. Keren banget daleman ini. Aduh. Sangat mengidolakan gue. Cuman sayangnya ya. Sayangnya. Tetap lah kita berbicara ada minus ya. Helm ini. Ya karena memang dia buat balap kali ya. Jadi helm ini tuh belum dilengkapi sama yang namanya slot intercom. Itu dia. Karena slot intercom kan saat ini kan bisa dibilang sebagai kebutuhan ya. Buat kawan-kawan berkendara ya. Dan dia sudah banyak berbeda sih. Memang dari segi checkpadnya itu udah banyak berbeda ya. Di tipe yang sebelumnya. Gue mau ngelepasin nih rada-rada ini nih bro. Karena memang ini udah banyak perubahan ya. Checkpad di tipe sebelumnya dia. Dia hanya checkpad aja dia bisa copot ya. Di sininya tuh dia terpisah nih. Sedangkan kalau yang baru nih udah nyatu nih dia. Dan di tipe yang sebelumnya. Res R Pro biasa. Bagian di sini nih yang menjadi masalah nih dulu. Banyak kawan-kawan pada pasang intercom ya. Karena ini ketebelan akhirnya ini dibedel nih. Banyak dibuang. Nah sekarang ini udah keren nih dia. Dia bisa bongkar pasang tuh. Jadi seandainya kawan-kawan mau pasang intercom tanpa harus membuat slot. Dia sebenarnya juga udah punya ruang yang lumayan gede. Karena checkpadnya lumayan tebel nih. Desain dari kainnya juga buat gue. Wah udah top sih keren ya. Nah cuman. Ini nih yang gue takutin. Jadi buat kawan-kawan yang punya Res R Pro yang seperti ini ya. Yang terbaru ini. Kalau bisa di rumah tuh harus punya donat helm ya. Atau bantalan helm. Buat perawatan. Beli sekarang udah banyak seperti itu. Ini nih kalau seandainya kawan-kawan sering naruhnya flat. Begini ya. Dia bisa rusak. Bisa copot ini. Dan yang paling penting kalau nyuci. Ini nih jangan sampai kena sikat. Ngerendemnya kelamaan. Wah ini copot. Karena dia sistemnya masih heat printing ya. Jatuhnya kayak model ditempel aja. Model lem cuman ditempel ya. Tuh modelnya kayak gini. Untuk desain semua di depan ya. Di dalam nih banyak banget berubah. Jadi dia inovasinya memang gila-gilaan ya. Kalau di Res R Pro yang baru. Dia di depannya juga. Waduh. Nah tapi yang ini masih tetap pakai yang lama. Balik lagi ke masalah rasa. Res R Pro menurut gue helm yang paling padat dipakainya. Mendekati rasa-rasa helm Jepang. Yang tanpa harus kita resize-resize dulu ya. Untuk sebanding dengan helm Eropa lain itu. Kadang-kadang. Contoh lah kayak Agivi ya. GPR. Mau GPR biasa. Mau GPR-R ya. Tetap. Beda kepala. Beda rasa. Karena ada yang Asia. Ada yang Euro ya. Kadang kalau kita pakai Agivi ya. Model yang kayak gini. Ini GPR. Kita naik metik. Kayaknya gede banget ya. Kita turunin begini. Di belakang kopong. Kita majuin sini. Gede. Jadi memang banyak penyesuaian. Tapi menurut gue. Kalau pakai si Shark ini. Tinggal gas. Karena rasanya juga udah enak. Jadi memang helm ini masih sangat terbatas ya. Penjualannya. Hanya beberapa toko. Kebetulan. Gue dapetnya ini di Helmetrism. Jalan kebagusan. Yang memang dia punya stok. Ya lumayan banyak ya. Nah. Untuk soal harga. Ya memang seperti itu. Harganya lumayan ya. Cuman tetap gue. Menurut gue ya. Masih tetap layak lah. Karena kelengkapan yang didapet banyak banget ini. Tudaritas. Terus kelengkapan-kelengkapan Brideguard. Buat racingnya. Dapet visornya dua. Dapet kantong dusnya. Dusnya juga super mewah. Ini dia yang memang menjadi satu kebanggaan buat kawan-kawan pencinta helm ya. Apalagi dusnya dipajang di depan rumah ya. Di ruang tamu. Aduh. Keren banget bro. Itu. Tanpa lo harus. Mengatakan gue pencinta helm. Tamu lo melihat. Itu kerdusapan bro. Keren banget. Apalagi helmnya ditaruh di. Dalam lemari. Aduh. Udah. Top. Karena nih helm juga keliatannya. Ajib banget. Stoknya gak banyak setahu gue. Stoknya gak banyak. Jadi memang ini gue masih dalam masa penjajakan ya. Apa gue pengen beli. Atau gue hanya pengen review gitu. Tapi ketika gue sudah melihat overall dari helm ini ya. Ini helm sangat layak sih sebenernya gue pake ya. Sangat layak kita punya gitu. Karena nih helm bisa dijadikan satu benda investasi juga di. Di. Apa di luar merek-merek yang sudah kita punya. Kayak Arai, Sui, Nolan, Agivi ya. Dengan kelengkapan yang ada. Harga segitu menurut gue sih. Ya. Masuk sih. Masuk ya. Karena kelengkapannya juga udah super lengkap. Jadi lu tanpa harus beli kaca helm lagi. Tanpa harus beli spoiler lagi. Kayak kita di. Di Arai ya. RX-7X ya. Memang dia udah ada versi racingnya. Yang sudah ada spoiler ya. Tapi tetep dapet ya. Cuman yang nempel di helmnya. Kalau lu beli versi yang umumnya. Ya lu harus beli kaca. Dark Knight lagi. Lu harus beli DFX lagi. Jadi memang banyak. Banyak modal yang keluar. Nah. Itu juga lumayan ya kan. Lumayan. Mengeluarkan budget. Terlebih. Barangnya sekarang susah. Sperpat-sperpat itu. Jadi. Ketika lu memang membeli helm ini. Ini udah paket lengkap. Lu mau harian bisa. Lu mau Sanmori photoshoot masuk. Lu mau racing. Dia oke. Karena apa. Kelengkapannya semuanya udah ada. Lu tinggal pakai. Lu tinggal gas. Lu tinggal cari spot. Foto. Dimanapun lu foto. Dia masuk trend. Ini Ress R Pro. Nah. Ini untuk helm Eropa ya. Yang sudah mempunyai kelengkapan seperti ini. Kalau di helm lokal. Ada GPR tag. Ress. Si NHK ya. NHK itu juga kelengkapannya sama. Ketika lu mau beli helm GPR tag race. Kelengkapannya juga yang didapet hampir sama. Kayak dia. Dapet visor 2. Dapet inner 2. Dapet tas juga. Jadi. Di kelasan helm lokal. Dia sudah. Ada. Sebelum ya. Si NHK ini udah punya ya. Kelengkapan yang seperti itu. Jadi tinggal lu pilih. Dengan perbedaan harga. Di 2 helm ini. Ini harganya sekitar 6 jutaan ya. Tapi dapet. Dapet kelengkapan yang banyak. Cuman memang merk lokal. Jangan masalah dengan merk lokal. Karena dia juga udah FIM. Dia juga udah FIM. FIM standarnya. Jadi tinggal lu pilih. Lu mau yang mana. Dengan kekuatan budget lu. Karena helm ini budget sultan. Yaitu sekitar 20 jutaan. Yang ini 6 jutaan. Ya kalau udah dipakai sih. Rasa ya hampir-hampir sama lah. Apalagi dengan. Dengan settingan busa. Yang memang harus disesuaikan ya. Karena memang helm ini diciptakan. Harus sesuai dengan. Size pemiliknya. Jadi ya. Rasanya sangat lu banget gitu. Dengan. Perbandingan helm ini. Helm ini tanpa lu harus men-setting. Ngukur dulu. Lu bilang lu size. M helm ini udah enak. Tapi tetep. Kalau untuk lokal. Gua. Masih menjagokan si NHK ini. Top. Dengan kelengkapan yang ada. Kalau kita beli. Kita pake. Gua masih pede si NHK itu. Tapi kalau untuk. Photoshoot. Kayaknya yang ini. Sangat menggoda. Gimana? Menurut kawan-kawan. Silahkan komen di bawah ya. Kalau mau dapetin. Satu toko yang setau. Gua stoknya masih lengkap itu. Hanya ada di Helmet Rism. Silahkan dicek. Helmet Rism. Bagusan. Segitu aja dari gua. Ciao.